bibit kunyit hitam ini yang kemarin kita udah jadi indukan ada yang udah kita perbanyak dan ini sebagian ini ya untuk indukan kita teman-teman ada enam yang kita pisahin nanti kalau udah kelamaan udah banyak dan numpuk baru kita pindahin lagi temen-temen kita pisahin lagi yang disini juga ada beberapa contoh yang kemarin sekitar sebulan kalau nggak salah kita udah pin ini pindahin deh kita split ini yang kecil-kecil ini Alhamdulillah udah mulai ada penampakan ini kalau ini belalang ya teman-teman makan yang belalang tuh yang kita ini udah mau sebuah ini juga ada yang udah mau pecah tunas nih yang kecil-kecilnya tuh ini yang udah kita tutup ini kecil temen-temen ini udah kita kena sinar patahari ya lalu yang ini kemarin dua mingguan setelah speed itu kita kita pecah itu kita taruh tempat eduh nah ini kita taruh dibawah pun cabai teman-teman ini belum kelihatan ini pertumbuhannya tak masih bisa tumbuh atau enggak tapi kita tunggu aja tapi pada pada nongol ini ada sekitar 10 11 polybag kalau yang kemarin split ini ada tunasnya itu semuanya ternyata Alhamdulillah jadi ya kalau yang ini yang rimpangnya aja ini ada sebelas ini belum kelihatan tadi ada beberapa juga yang udah jadi tapi ini sisanya sebelas nih ini nggak tahu jong atau berhasil teman-teman tapi yang pasti kita tunggu aja ya kadang-kadang eh lama dia lama bakalan ini tumbuh tapi kadang-kadang juga ada yang memang cepet ya Nah ini kayak gini nih teman-teman ini kita coba tangan tempat panas yang udah seperti ini nih nih kita tinggal ini aja ya tetap pencet-pencet kalau lembek biasanya itu gagal nah berarti ini ya bisa sepuluh nih yang belum kelihatan nih hai 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 rimpangnya sih masih ada kalau nggak ada ke bawah hujan dia akan tumbuh dimana aja sih kalau emang hanya tumbuh ya Nanti kalau nggak tumbuh ya kita pakai polybagnya lagi kita tanam yang lainnya ini juga udah ada akar nya tuh mudah-mudahan sih tumbuh tunas itu udah pada berakar nah ini kita bisa pindahin ke tempat panas teman-teman ini jambu kisah juga kita banyakan pakai media apa metode cangkok nih temen-temen nih udah banyak juga cuman kalau rambutan ini agak susah nih ini rambutan satu nih kita cangkokan juga tapi barang sama jambu tapi enggak mau bertunas nih enggak tahu ini bisa hidup apa enggak tapi akarnya sebanyak ini kalau jambu rata-rata sih mayoritas alhamdulillah tumbuh teman-teman ada cuma satu doang yang kita gagal enggak tahu itu udah berakar atau belum ya ketika potong ini sih rata-rata mayoritas alhamdulillah tumbuh nih pecah-pecah tunas tuh nanti ada sebagian yang udah kita pindahin ke pot kayak seperti ini kita mau coba budaya budidaya jamu juga jamu kristal coba gedein kalau tin tetep ya kita juga ini tetep masih kita bibitin juga tin juga nah kemarin ini juga ada ini ada lengkeng juga teman-teman teman-teman ini kita baru turun sekitar semingguan daunnya kita pangkasin kita taruh bawah warna pukat ini mudah-mudahan dia bisa tumbuh kemarin juga ada yang udah tumbuh ternyata pas udah bertunas itu pada rontok daunnya dan mati kita juga nggak tahu kenapa busuk akar atau apa ini kita coba mudah-mudahan ini berhasil matua juga bisa kita cangkok teman-teman ini matuanya kecil lagi kalau jambu ya kalau jambu pagi atas itu lebih mudah ini matua nih ini hasil cangkokan teman-teman pohon yang kemarin kalau ngeliat video sebelumnya itu patah ini anakannya nih ini bukan biji nih ini dari cangkok kemarin patah yang lagi berbuah nah ini kita bukannya sudah kuat jambu-jambu pagi gata oke itu aja eh segitu aja dari saya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh